Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pidato pengantar Bupati Sukamara tentang 12 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Sukamara yang bertempat di Aula Sidang DPRD setempat pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sukamara Deni Haidir didampingi Wakil Ketua Edi Al-Rusnadi serta seluruh anggota DPRD Sukamara. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Sukamara, Sekretaris Daerah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan Kepala SOPD. 12 Raperda tersebut diantaranya adalah Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No. 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Raperda tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Sukamara, serta Raperda tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran Dampak Coronavirus Disease 2019. Dari Kebupaten Sukamara, Jebri Baringjam TV 5 Raperda akan hasil penolaan Pertamaian Masyarakat dari Penyebaran DPRD congress Australia